Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jandekonda Electric 2024 tipe Prime ini Kalau sekilas mungkin orang-orang tidak akan melihat perbedaannya seperti apa Kecuali kita menjabarkan secara lebih detail Di bagian di depan yang paling menonjol adalah ini Ini DRL Kalau di tipe Prime ini tidak seamless Ryzen ya Kenapa? Karena dia nyalanya tidak memanjang Jadi nyalanya hanya dari ujung sini Kemudian mulai ke tengah Mulai membudar dan di sini ini mati Menggunakan logo Hyundai yang terbaru seperti yang ada di IONIX 6 Kemudian Untuk lampu utamanya menggunakan Multi Face Reflector Ini lampu sennya Lampu jauh, lampu malam Kemudian Di depan sini ada sensor parkir Satu Dua Nah untuk grillnya Ini tidak ada motif Chrome-nya ya Jadi hitam semuanya itu Tapi tetap dengan desain pixel Seperti itu ya Kemudian di bawahnya sini Ini warna hitam Kalau yang tipe signature long range Ini warna glossy ya Untuk charging portnya sama di depan Jadi ini support dengan segala jenis charger yang ada di tempat umum Ini ada lampunya guys Tuh Jadi kalau malam ini kelihatan nih Nah ini indikator energinya ya Tuh, tutup aja deh Sini Terus kita ke samping sebelah kiri Ini peleknya Ukuran 17 Inci Profil bannya 21560 Radial 17 96H Ini merek bannya Kumpo Extra Dengan peleknya seperti ini ya Ukurannya 17 Motif Turbin Kemudian kita ke samping sini Nah Kalau di Kona Signature Bagian sini Ini glossy ya Nah kalau yang di tipe prime long range ini Warnanya hitam Di bawah sini tidak ada side spark Nah kemudian ini Outer mirrornya Di bawah sini tidak ada kameranya ya Karena ini tidak ada kamera 360 Oh ya tadi di depan juga gak ada kameranya ya Jadi kameranya hanya di bagian belakangnya aja Untuk door handle-nya seperti ini Sewarna body Dengan smart entry seperti ini Kemudian kita ke belakangnya Kemudian kita ke belakangnya seperti ini Ini ban belakangnya Di atas ya Ini tidak ada belt line seperti yang ada di Kona Signature Long Range Jadi ini polos Ya roof line-nya polos sampai ke belakang Kemudian belt line-nya ini sewarna hitam doff Jadi tidak ada Aksen belt line yang warna Silver satin itu ya Silver doff ya Seperti itu Terus di atasnya sini tidak ada roof rail Jadi polos gitu Tetap dengan sharp pin antena Tidak ada sunproof-nya ya guys Kita ke belakang Lampu utama Ini LED Kombinasi Lampu stop lamp-nya Ini lampu send Lampu mundur Kalau kita nyalakan lampu senja Bagian ini ikut menyala Ya Position lamp-nya sebetulnya Terus Tetap ada Rear wiper Defogger I'm on stop lamp Kemudian di bawah sini Ya Disini tidak ada reflektor ya Jadi warnanya hitam Tetap dengan desain parametric pixel Tapi tidak ada desain yang menonjol Karena ini seperti ini ya Tuh Hanya aksen aja Tidak ada reflektor merahnya disini Tetap dengan center parkir Satu Dua Tiga Dan disini Empat Kamera mundurnya di belakang Jadi hanya kamera mundur aja Tidak ada Kamera seorang view monitor Tulisan Electric di belakang sini Kemudian Logo Hyundai Connanya seperti ini Logonya seperti ini Seperti yang di Ionic 6 Nah Ini poklet Jadi bukan rampung mundur ya Rampung mundur hanya ada disini Ini sama yang di atas Nih Ya Ini tampilan dari belakang Sekali kita mau lihat bagian interiurnya ya Nah Oke disini tidak ada paddle lamp Tidak ada lampu syarat yang Membentuk drone kona di bawah situ Kalau yang di tipe signature long race Ada tulisan paddle lamp yang nyorot ke bawah Tulisannya kayak Hyundai Kona gitu Nah terus ini Ini hard plastic Ini hard plastic juga Ini window lock Ini up and down Window Ini plastic ya Ini card holder nya Nah ini speaker nya Ini standar Bukan bawaan Airbus Disini APB Tidak ada pembuka otomatis Untuk bagasi Karena ini belum ada Power tailgate Tetap ada Vital stability control Oke untuk pengaturan sirnya Tilt and endless copy ya Kemudian untuk tombol menunya Berpindah ke kanan ya Sama seperti yang ada di kona Stature long range Ada voice command Ada mode audio Tombol start Untuk telepon Kemudian ini ada regenerative braking nya Untuk mengurangi Kemudian yang sebelah kiri Untuk menambah Ya Kemudian ini untuk tombol Mengatur Lampu Ini tombol auto Malah Lampu jauh Off Ini untuk fog lamp nya ya Nah Fog lamp ini kita bisa nyalakan Kalau kondisinya Ke auto Nah baru kita bisa nyalakan fog lamp Tuh Ini tombol fog lamp nya ya Terus Di sebelah kiri Pengaturan Ini ada smart sense And following assist Adaptive cruise control Ini untuk up and down Pengatur kesempatan nya Ini tombol set Untuk cruise control nya Ini tombol menu Nah menu nya disini Gak banyak Karena Ini tipe prime Jadi tidak ada Ini ada smart sense Yang ini ya Apa namanya Assist nya Jadi hanya Warning aja Ini bisa disini ya Kita bisa pilih juga Dari sini Pakai jog wheel Ternyata ada TPMS nya juga ya TPMS Ini peng Band Indikator Pengecasan Oke itu aja Nah terus disini Tombol-tombol Untuk pengaturan standarnya Home Map Search Media Kemudian Untuk audionya Kemudian Tombol Start stop nya disini Ini Mikrofon Kalau kita nanti mau telepon Ke Hyundai Blue Link Ini untuk pengaturan AC auto Ini Off Tombol off Ini untuk pengaturan Supaya udara luar Ini kalau misalnya Kita mau pakai AC Khusus Di driver aja Misalkan lagi jalan sendiri ya Jadi untuk pengaturan Hemat Trak Kita bisa pakai AC Di posisi driver aja ya Jadi AC yang di bagian lainnya Kita mati Nah untuk AC nya Ini bisa diatur sendiri-sendiri ya Kita jangan tombol sync Kalau sync ini berarti Kiri kanan sama Kita matikan tombol sync Nah ini bisa diatur sendiri-sendiri dulu Kiri kanannya individual Ya Kalau kita mau sync Otomatisnya ikut Kiri kanan Mengikuti Terus kita Sambal sync Ya sama tuh Ini Defougger belakang Ini Defougger belakang Defougger depan Disini tidak ada Wireless Charger ya guys Ada Charger Apa namanya Fast Charger 12V 180W Ini USB C2C Nah kalau kita tekan Ini jadi media Kalau kita tekan Ini jadi charger Tuh Kalau seperti ini Jadi media USB USB standard nih Kalau seperti ini Jadi Buat ngecas Tombol kamera Kamera Hanya kamera belakang aja Karena dia tidak ada Suruhan view monitor Kemudian Disini kosong Ini tombol Auto hold Ini sama kayak Mobil Hyundai yang lain Yang ada auto hold Saya tidak perlu menjelaskan Karena fiturnya sama Nah drive mode nya Kita coba tekan Ini ada Eco Normal Sport Dan snow Maksudnya apa snow Karena snow ini Untung membantu traksi Supaya tidak slip Kemudian Kuncinya seperti ini Guys Kucing ya Seperti pesawat alien Ini unlock Ini lock Ini gak ada kunci manual Guys Oh ini untuk buka bagasi Ada disini Walaupun dia belum Power tailgate Tapi kita tetap bisa Buka bagasi Supaya apa Kalau misalkan kita Mengambil barang dari bagasi Pintu kiri kanan Tuh gak kebuka Jadi gak di Apa namanya Gak diambil sama orang lain Takut kecolongan Terus ini ada Cup holder 2 Nah Tambahan seperti ini Ini malis Ini adalah Hyundai Kona Electric Tipe prime Kemudian di atas ini Tetap ada tombol blue link Tombol SOS Lampu Kabinnya Warnanya Ini warna kuning ya Pakai halogen Yang termasuk di belakang sana Lampunya kuning Kemudian ini ada Sun visor Di kiri dan kanan Ada lampunya ya Untuk sun visor Berarti ini bisa dipakai Buat cewek dan cewek Kenapa? Karena Mau dandan Bisa dari posisi driver Maupun dari pengemudi Nah Terus kita ke Ini ya Media audionya Disini Oke Ada profilnya Profilnya ada 3 Tuh ada 3 ya Nah ini kita pilih Bahasa Indonesia Inggris Sama Korea Eh kita pake bahasa Aduh Oh untungnya Saya gak bisa bahasa Korea guys Kalau nanti Sistemnya pake bahasa Korea Saya bingung baliknya Lewati Oke ini ganti ke profil ya Hasilnya kita nyalain lagi Karena tadi profilnya ganti Jadi kalau kita ganti profil Otomatis settingan semuanya berubah ya Ada arah kiblat Telepon proyeksi layar Sudah Android Auto Dan Apple CarPlay Wireless ya Ada voice memo juga disini Suaca Kemudian settingan disini Gak ada lampu ambient lightnya guys Ya kalau tadi di Kona signature Electric gitu kan Ada lampunya Ini gak ada lampu ambient lightnya Oke Seperti itu Audio nya kita gak usah tes ya Tidak ada sunroofnya ya guys Sampai belakang sana ya Terus ini bahan jokit seperti ini Ini bahan cloth Alias bahan kain Tidak ada ventilated seatnya Pasti ya Karena ini bahan kain ya Airbagnya ada Satu Dua disini pasti Ada disini Terus dipilas Nah Ini total ada 6 airbag ya Membentuk Apa namanya itu Curtain gitu Kita buka baris kedua yuk Nah Baris kedua seperti ini Plastik ya Ini Door handle nya Ini plastik ya Gak ada Krom-kromannya gitu Terus Bahan kain Nah Kemudian Di belakang sini Tidak ada Jaring untuk bagasi Disini Ini kisi-kisi AC Itu outlet C2C Door pocket nya ya Speaker Ini ukurannya Kalau kita lagi duduk di belakang Masih luas ya Flash drive aja nanti Kalau misalnya teman-teman mau coba ya Sekarang kita ke bagasi Belum ada fitur Power backdoor ya Jadi masih pakai Hydrolis seperti ini Ukuran bagasinya ya Guys Disini ada lampunya Warna kuning Alogen ini ya Terus disininya Tidak ada Subwoofer Jadi speaker nya Hanya ada 6 Ini bawah sini Tire mobility kit Kemudian charger standar Tidak ada V2L ya guys Tipe Prime Tidak suka V2L Ini carpef nya Kemudian ini V3K Dan sini Tiga pengaman Ini ada tutup bagasinya Oke Jadi Segitu dulu aja Untuk review singkat Untuk Hyundai Kona Electric Tipe Prime Long Range Ini memang tidak lengkap Jadi kalau misalkan Ada yang kurang-kurang Teman-teman Di siapa tu komen ya Di kolom komentar Mungkin saya Ada yang skip-skip Mungkin ada fitur-fitur Yang saya lupa Nanti untuk harga Aku cantumkan di description ya Kalau misalkan teman-teman Mau tau V3L ini nanti kita sediakan Tapi tipe yang long range Yang paling mewah Ya Oke Jika suka dengan konten seperti ini Bantu like dan subscribe nya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.